Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel youtube aku pada kesempatan kali ini aku pengen menanyakan kabar teman-teman terlebih dahulu deh gimana kabar teman-teman semua aku berharap semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan juga bisa beraktivitas dengan lancar tentunya pada kesempatan kali ini aku bakalan cerita banyak hal mengenai kehidupan aku pasca aku non aktif youtube itu rasanya aku hampir 2 tahun vakum dari dunia youtube dan pada kesempatan kali ini aku bakalan aktif lagi yang mana aku bakalan cerita banyak hal terkait progres dalam keadaan aku sebelumnya mungkin teman-teman mengenal aku di channel Alok Afri Vlog ataupun dari channel Afri Channel nah sekarang aku merename namanya menjadi Yoga Free kenapa? jadi ada alasan kenapa aku memutuskan untuk mengganti nama channel youtube aku ini karena pertimbangan konten yang bakalan aku sampaikan nantinya terutama dalam hal kebumian jadi alasan dasar kenapa aku memilih nama geografi itu adalah sebetulnya merupakan plesetan dari geografi sebenarnya itu plesetan dari geografi karena nama aku Afri jadi aku ubah menjadi geografi nah itulah alasan dan tentunya disini aku bakalan sharing terkait banyak hal di dunia kebumian baik itu geografi, geologi, bahkan di dunia profesi gitu dunia profesi yang aku tekunis saat ini berhubung aku di dunia pertamangan di kontraktor pertamangan batubara disitu aku bakalan cerita juga terkait aspek profesionalitasnya gitu yang mana aku bakalan bahas terkait proses masuk terus pekerja yang seperti apa dengan harapan teman-teman juga bisa terinspirasi dan termotivasi gitu dengan cerita-cerita aku nantinya dan tentunya jangan lupa buat teman-teman like, komen, dan subscribe youtube channel ini karena dengan kalian melakukan hal tersebut selama saja kalian men-support aku untuk selalu membuat konten-konten positif tentunya oke mungkin aku bakalan cerita ya alasan kenapa aku memutuskan untuk membuat channel youtube pada awal-awalnya jadi sebelumnya aku dari dulu emang punya ketertarikan dalam hal dunia editing baik itu editing foto maupun video namun aku perlu wadah gitu aku pribadi merasa kayak perlu wadah untuk mensupport aku agar aku selalu bisa produktif gitu dan akhirnya pada waktu itu aku sedang menyelesaikan tugas akhir aku atau skripsi aku S1 di TNKDSI Umbut dan pada waktu itu lagi pandemi 2020 ya Maret 2020 itu ada pandemi melanda Indonesia dan dunia dan disitu aku berpikir untuk membuat sesuatu hal yang produktif karena pada waktu itu terjadi suatu masalah ya dalam dunia pendidikan yaitu antara sistem bimbingan yang offline itu menjadi online nah untuk proses transisi itu ada gap gitu diselahnya jadi pada waktu itu sistem pendidikan di tempat aku itu belum bisa langsung berubah ke online jadi harus mengalami proses-proses dan tentunya untuk masalah bimbingan ini menjadi terkendala gitu teman-teman jadi mungkin pada waktu itu memang yang diprioritaskan itu adalah kelas online buat teman-teman atau mahasiswa yang sedang menempuh perkulian sementara untuk teman-teman atau mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir itu terkendala dalam hal bimbingan pada waktu itu jadi itulah kenapa alasannya aku memutuskan untuk membuat konten di Youtube awalnya itu iseng-iseng aja dan sampai sekarang aku masih iseng-iseng kayaknya tapi disini mungkin aku lebih tekankan aku bakalan banyak share terkait hal-hal positif terutamanya yang bersifat edukatif gitu dan motivational itu dengan harapan bisa bermanfaat buat teman-teman semua karena banyak banget ya teman-teman yang teman-teman aku, adek tingkat dan sebagainya itu selalu nanyain kapan aktif lagi Youtube, kapan bikin konten yang ini, ini, itu dan sebagainya dan memang beberapa masukan dari teman-teman aku adalah untuk membuat konten edukatif dan juga motivational terutama dalam hal pekerjaan juga gitu karena berumur sudah dapat pekerjaan sekarang nah terus aku balik lagi ya ke cerita yang awal tadi aku memutuskan untuk aktif Youtube pada waktu itu dengan mengedit video seadanya gitu edit pakai HP, coba-coba bikin vlog, jalan-jalan gitu kan dan akhirnya lumayan dapet respon positif dan pada waktu itu aku juga inget ya, aku bikin konten terkait ke Geodesian juga dan alhamdulillah viewersnya juga banyak gitu, seneng aja dan aku juga bikin video reaction terkait Malaysia gitu terkait music videonya dan alhamdulillah dapet respon positif juga dan banyak yang nonton ya lumayan seneng sih nah terus dari situ aku juga sempet down kenapa aku stop pada waktu itu ya mungkin di pertengahan tahun 2020 setelah aku menyelesaikan tadi ya Alhamdulillah waktu itu aku Juli itu udah sedang on what Juni itu aku udah sedang dan aku sudah di Juli 2020 nah terus pada waktu itu kan aku terlalu ada ekspektasi tinggi ya untuk segera dapet pekerjaan pada waktu itu aku terkendala gitu dapet masalah berupa belum dapet pekerjaan hingga aku tuh pertama kali dapet pekerjaan itu di akhir Desember, itu pun proyekan-proyekan dan yang bener-bener kerja ditambah itu di awal Februari 2021 nah jadi disitu aku mengalami fase-fase kritis ya atau insecure time jadi akhirnya aku stop dulu bikin youtube gitu nah terus dari situ aku selalu kepikiran gitu temen-temen selalu kepikiran untuk kapan ya aku bisa comeback lagi kapan aku bisa aktif youtube lagi dan berhubung pada waktu itu juga aku udah punya kamera pribadi yang biasanya aku ngonten ya pakai kamera hp ya dan sekarang aku udah punya kamera pribadi jadi aku merasa excited aja kenapa sih gak dimanfaatin peluang ini gitu nah terus akhirnya sekarang aku baru kepikiran untuk aktif kembali nah disini tuh aku juga bakalan bikin konten-konten yang tentunya terkait yang aku bilang tadi ya kebumian begitu geodefsi, geologi, geofisika, dan sebagainya terkait ilmu kebumian dan tidak menutup kemungkinan juga aku bakalan share banyak terkait dunia pekerjaan selain dunia pendidikan dan juga aku juga bakalan share terkait dunia pekerjaan khususnya di kontak kau pertambangan batubara nah jadi ini ada beberapa kisah ataupun cerita ya kenapa aku akhirnya memutuskan buat join di pertambangan batubara mencoba daftar disitu dan sebagainya karena emang pada waktu itu aku udah hopeless banget dan berharap ya Allah semoga dikasih yang terbaik untuk pekerjaan aku gitu untuk karir aku ke depannya dan Alhamdulillah aku dapet pekerjaan disitu nah jadi mungkin aku bakalan cerita juga terkait kisah aku atau cerita aku ya semoga bisa memotivasi teman-teman semua nantinya dimana perjuangan aku struggling aku disitu dan akhirnya aku dapet pekerjaan sekarang nah mungkin inilah video perkenalan aku ya itulah alasan kenapa aku memutuskan merename namanya menjadi geografi karena alasan-alasan tadi gitu dengan harapan teman-teman bisa support aku dan channel ini bisa berkembang lebih baik kedepannya semoga pengaku sampaikan nanti itu bisa bermanfaat lah ya teman-teman semua mungkin ini video perkenalan dari aku aku bakalan share banyak di video-video selanjutnya gitu jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel ini semoga bisa bermanfaat dan see you